Kini hari-hari yang tersisa aku abdikan untuk merawat suami dan anakku satu-satunya solihin. Kini hari-hari yang tersisa aku abdikan untuk merawat suami dan anakku satu-satunya solihin. Meski kadang raga ini terasa lumlay, biarlah. Kini saatnya aku berjuang untuk orang-orang yang aku cintai. Siapa lagi selain mereka yang jadi tempat mengai senyuman dan kebahagiaan. Aku pun sangat bersyukur melihat perkembangan solihin. Ia tumbuh menjadi anak yang penurun. Meski sedikit manja, ia pun tak pernah mengeluh dengan kondisi kami yang sangat kekurangan. Termasuk tak pernah mengeluh bila lauk yang kusuhukan hanyalah sambal bawang. Tentu saja jauh dari bergizi, tapi ia makan dengan lahap. Hingga aku heran bagaimana anakku bisa gemuk seperti ini. Kini akulah yang jadi tulang punggung keluargaku. Sejak setahun yang lalu aku berternak jangkrik. Ya, kampungku adalah sentra budidaya jangkrik. Tadinya aku tak paham bagaimana memelihara jangkrik. Tapi setelah belajar, perlahan-lahan aku pun bisa mempraktekannya. Hasilnya lumayan, meski tak begitu besar. Di rumah, aku punya empat kandang jangkrik. Biar cepat besar, biasanya aku memberi makan dengan pakan ternam. Sehingga dalam tempo yang relatif singkat, sudah bisa aku panen. Harganya sangat tergantung musim. Sebulan, kalau jangkrik-jangkrikku tidak mati, dimakan tikus atau cecak, biasanya 10-12 kilo bisa aku jual. Sudah merupakan keberuntungan kalau aku bisa dapat uang 100 ribu rupiah. Penghasilan dari ternam jangkriklah yang kini jadi sandaran hidupku. Asal bisa makan, sudah lebih dari cukup bagiku. Yang penting, Solihin bisa bermain dengan gembira dan bahagia. Suatu saat, aku berharap, ia bisa sembuh dan sekolah setinggi-tingginya. Jika melihat kondisinya, terkadang aku pesimis. Solihin bisa sembuh. Tapi secerca harapan datang setelah dokter yang merawatnya mengatakan bahwa tulang Solihin akan tetap tumbuh sampai usia 18 tahun nanti. Meski pengobatan tak mudah dan butuh biaya besar, aku tetap berusaha yang terbaik buat masa depan anakku. Bagiku, Solihin adalah segalanya. Aku ingin berbuat yang terbaik untuknya. Biarlah aku yang menanggung derita ini. Solihin anak yang sangat cerdas. Ia tak mau bolos sekolah, sekalipun dalam keadaan sakit. Itu yang membuatku terharu. Terima kasih. Terima kasih.